Terima kasih. Rumah yang rusak ini adalah milik Masran dan Sukurman. Beruntung peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Untuk kejadian ini, harapan saya sebagai kepala desa di dalam kejadian ini agar secepatnya pemerintah kita bisa melihat dan langsung memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Karena dengan kejadian ini mereka sudah otomatis tidak bisa mencari napkah untuk beberapa hari. Hingga siang tadi cuaca di kawasan Pulau Banyak masih diselimuti mendung dan angin kencang sehingga ikut berefek pada tingginya gelombang laut.